Kalau lu lagi nyeri handphone yang fashionable, ringan, gak lemot, dan kameranya sebagus kamera DSL ya? Gua punya jawabannya disini. Oh iya mas, Miayame 2 sama Frank Frye C3 ya. Makasih. Oh, halo. Perkenalkan, nama saya Profesor Ben. Disini tugas saya adalah untuk membedah handphone-handphone Acer secara sangat detail dan mendalam. Supaya kalian tahu apakah handphone Acer cocok untuk anda. Mari ikut ke laboratorium saya. Selamat datang di laboratorium saya. Disini saya sudah ada Acer Liquid Jade, dan sekarang kita akan lihat jauh lebih dekat bagaimana bodi si Acer Liquid Jade ini. Acer Liquid Jade sangat cocok buat kamu yang fashionable. Dengan bodi ramping setipis 7,5mm dan berat 110 gram, membuat Acer Liquid Jade terasa sangat nyaman saat digengang. Dilengkapi dengan layar 5 inch resolusi HD, kamera 13MP, prosesor Quad Core, baterai 2100mAh, dan proteksi layar dengan Corning Gorilla Glass 3. Selesai sudah tugas saya. Kembali kepada Bena Kribo di restoran. Terima kasih Profesor Bena. Sekarang gue disini mau melanjutin review Acer Liquid Jade. Gue mau ngetes seberapa enteng dan seberapa tipis sih dia dengan benda-benda yang sering kita lihat sehari-hari. Acer Liquid Jade itu tipis banget nih ya, kalau nggak percaya. Gila, dia lebih tipis dari remote AC. Dia lebih tipis dari sebongkah tempe. Acer Liquid Jade masih lebih tipis dari sebuah pisau. Bahkan kalau gue bandingin sama sebuah cotton bud, gila itu ketipisannya kayak beda dikit banget gitu. Saking tipisnya si Acer Liquid Jade ini. Sekarang kalau gue bandingin beratnya Acer Liquid Jade sama benda-benda yang sering kita lihat sehari-hari. Kayak misalnya disini gue punya remote AC, masih lebih entengan Acer Liquid Jade. Gimana kalau sama sebuah tempe? Mirip-mirip, tapi kayaknya tempe ini masih lebih berat daripada Acer Liquid Jade. Kalau sama cotton bud ini, ya memang lebih enteng cotton bud ini. Tapi menurut gue beda tipis sama entengnya Acer Liquid Jade ini. Oke, sekarang gue lagi bersama seorang fashion blogger. Namanya siapa? Rafi Agustiana. Rafi Agustiana. Nah, jadi si Acer Liquid Jade ini katanya paling cocok sama orang-orang yang stylish dan fashionable kayak kita gitu. Gitu. Nah, jadi sekarang gue mau coba ngetes kualitas kameranya Acer Liquid Jade ini. Sambil ngefoto-foto Rafi yang berpose-pose dengan pemandangan yang sangat indah ini. Luar biasa, yuk. Kita coba. Sambil nunggu Rafi ganti baju, tadi gue udah cobain Acer Liquid Jade. Kameranya oke banget. Bener yang dibilang, efek itu 18, jadi belakangnya bisa blur banget. Bahkan kita bisa ngambil foto yang makro, yang bener-bener jaraknya deket banget gitu. Terus juga digenggaman tangan gue, gak terlalu kecil dan juga gak terlalu berat. Gak terlalu gede juga. Terus, yaudah habis ini kita mau coba foto-foto Rafi lagi sambil nunggu dia ganti baju. Oke. Ya, sekarang si Rafi udah ganti baju. Gue mau lanjutin foto-foto si Rafi. Gayanya mana? Gayanya gaya. Oke, tiap. Oh my. Ini di situ-tiin kali ya. Biar lebih besar. 1, 2. Biar belakangnya blur banget. Yah, jadi dari hasil percobaan kita hari ini, tes kita hari ini, gue udah buktiin kalau Acer Liquid Jade ini itu tipis banget dan juga pasti enteng. Terus tadi gue juga udah foto-foto Rafi, kita buktiin kalau kualitas kameranya emang oke, efek 1.8 jadi kayak blur-blur gitu. Terus juga di sini banyak menu-menu foto editingnya juga udah ada, jadi kayak kita bisa langsung edit fotonya langsung dari sini, langsung dari aplikasi kameranya bahkan. Nah, dan pastinya Acer Liquid Jade cocok gak buat orang-orang kayak fashionable kayak kita gitu? Cocok banget, jadi kita gak usah-gak usah repot-repot lagi kalau foto pake FLR. Oke, ini juga udah kualitasnya mirip kayak kamera DSLR. Oke, kalau gitu gue Benekribo. Gue Raffi Agustiana. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Dadah. Duh cabut. Hai guys. Kalau kamu mau nonton video review Acer yang lainnya, klik juga di sini.